Salah satu golongan yang besok di hari kiamat tidak mencium aroma syurga adalah mudmini khomr Orang yang terus-terusan meminum minuman keras Orang yang terus-terusan dalam keadaan mabok Orang yang terus mabok tidak bertawabat kepada Allah sampai dia meninggal dunia Tidak akan pernah mencium aroma syurga Bahkan aroma syurga tercium dari 500 tahun perjalanan Begitu juga Agun Niwalidai Orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan pernah mencium aroma syurga Begitu juga adalah yaitu orang yang tidak peduli Deyus Siapa itu Deyus? Deyus adalah orang yang tidak pernah mempunyai kecemburuan terhadap keluarganya tentang agama Tentang agama, kecemburuan Anaknya tidak sholat? Biasa Anaknya datang, tidak pernah ditanya apakah sudah sholat? Dengan siapa sholat? Berjamaahkah engkau? Dimana engkau sholat? Sudahkah hari ini mengaji? Istrinya tidak pernah dia larang keluar rumah Maqsyufal awrah Dalam keadaan terbuka aurat Istrinya tidak pernah dia melarangnya Di dalam melakukan hal-hal yang tidak layak bagi seorang wanita Itu Deyus Tidak ada mempunyai kecemburuan terhadap keluarganya dari segi agama Dari segi agama Tidak ada kecemburuan Tidak ada kecemburuan Ada Deyus Sehingga para sahabat bertanya Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Dari karenanya Kita harus mempunyai kecemburuan terhadap keluarga kita Tentang agama Anak-anak kita harus kita tanya Berapa lembar Hari ini membaca Al-Quran Sudahkah sholat Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Jangan hanya sekedar mementingkan daripada ilmu dunia Tapi kita ketinggalan tentang akhirat Kita harus memprioritaskan yang abadi dari yang sementara Harus kita lihat bagaimana anak-anak kita